Komisi Pemilihan Umum KPU Republik Indonesia secara resmi menetapkan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu Serentak tahun 2019 mendatang. Salah satunya adalah Partai Persatuan Indonesia Perindo yang mendapat nomor urut 9. Penetapan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2019 dikelar Komisi Pemilihan Umum KPU Minggu Malam di Jakarta. Hal ini dilakukan setelah sehari sebelumnya, KPU mengumumkan 14 partai politik nasional yang lolos verifikasi administrasi dan faktual sebagai peserta pemilu serentak 2019. Hadir dalam acara sejumlah tokoh dan perwakilan parpol yang lolos, termasuk salah satunya Partai Perindo. Pengambilan nomor urut yang dilakukan langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanusu Divyo, Partai Persatuan Indonesia Perindo mendapatkan nomor urut 9. Mendapatkan nomor urut 9 ini tentu menjadi semangat baru bagi Partai Perindo untuk terus terjun ke masyarakat dalam upaya mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ya, saya rasa nomor 9 itu bagus ya, percaya atau tidak, tapi saya rasa semua pasti mengatakan nomor 9 adalah nomor yang baik. Bagaimanapun juga ini tantangan bagi kami Partai Perindo, seluruh kader untuk berjuang, karena sekarang sudah resmi sebagai peserta pemilu berjuang bagaimana menjadikan Partai Perindo partai yang besar, memiliki keterwakilan yang banyak di DPR RI, di DPRD tingkat 1, maupun DPRD tingkat 2. Persiapannya cukup baik dan tentunya ini berjalan terus. Kami menyaturnya ke masyarakat dari seluruh pengurus, pusat maupun daerah, supaya masyarakat tahu bahwa kami berjuang untuk mereka. Itu penting. Jadi kami hadir untuk mereka, jadi kami hadir untuk sejahteraan masyarakat. Sebagai wujud syukur, usai pengambilan nomor urut, Partai Perindo menggelar potong tumpung di kantor DPP Partai Perindo. Dalam kesempatan ini, HT mengucapkan terima kasih atas kerja keras seluruh kader, sehingga Perindo berhasil lolos menjadi peserta pemilu 2019, serta menginstruksikan untuk meneruskan perjuangan partai dengan tekad kuat, konsistensi, dan militansi, agar kesejahteraan masyarakat Indonesia cepat terwujud. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.